Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kali ini kita akan review lagi blok OB spesial ya Ini kepunyaan bos Depianto Karanganyar Dan untuk teman-teman sekedar informasi ya Untuk blok OB kita pending order dulu ya Kecuali teman-teman mau nungguin sampai beres lebaran ya Karena ini kita masih harus garap 3 blok lagi ya Kepunyaan bos Asep Terus 2 lagi saya lupa kepunyaan siapa Masih ada 3 lagi, 3 blok lagi yang harus kita garap Dan ini kebetulan kita udah beres garap Kepunyaan bos Depianto Karanganyar ya Oke lanjut kita akan bahas ya Ini saya punya saran buat teman-teman Untuk bahan ya, untuk bahan blok OB Ini kebetulan bos Depianto itu kita siapkan untuk bahannya Dan harganya sedikit agak gila ya Ini harganya mungkin bisa dikatakan Aduh gimana ya Sangat memilukan sekali ya Kita aja garap blok OB nya itu murah ya Ini malah harganya melebihi jasa OB nya sendiri Untuk blok bahannya ya Makanya saya sarankan untuk bahannya itu Teman-teman pakai bahan sendiri ya Supaya lebih ekonomis ya Jadi saya bener-bener bisa ngebantu teman-teman yang bermasalah dengan bloknya Dengan kualitas yang bagus Tapi juga ekonomis ya Jangan sampai mahal ya Ini kalau gak salah Dengan pengadaan blok Blok bahan ya Dari saya Kebetulan memang akhir-akhir ini Untuk harga bahannya itu naik ya Ini kalau gak salah Hampir 2, Ya nyerempeng-nyerempeng sama 2,5 juta lah ini Totalnya ya Ada blok, ada piston, ada lahar bambu, ada perpak, ada oli samping racing Pokoknya hampir 2 jutaan ini Udah sama porting juga sih Nah oke Oke kita bahas satu persatu ya Nah ini untuk top set ya Kita selalu pakai yang rekomendasi ya Ada Puboru sama Riko ya Ini yang Puboru lebih sangat menyerupai Ori ya Jadi untuk perpak-perpaknya warnanya hitam Kalau Riko Itu mungkin kekurangannya agak berwarna ya Ijo donker Warnanya itu ijo donker Untuk perpak-perpaknya Jadi kelihatan Kelihatan ijo gitu Di bak-bak atau di krengkesnya Kalau ini hitam sama ya Tapi untuk kualitas 11-12 lah ya Yang penting Seal O-ringnya itu bagus Dan ini udah satu set guys ya Meskipun kecil ini Kecilnya segini Ini udah sama kuping kips Bisa teman-teman lihat Terus udah sama seal O-ring kecil Yang untuk baut di blok Terus O-ring besar Ya untuk di headnya Sama O-ring yang di tengah Buat di posisi sini Linear Ini yang O-ring disini ada O-ring ini ada O-ring ini ada Semua lengkap Ya ini tinggal pasang Terus Ini perpak Apa namanya Perpak kuping kips Ada Terus Bahkan ini ada Sama Perpak kenal pot Dan juga Perpak yang di krengkes Yang disini Juga ada ya Ini udah lengkap banget Puboru Mantep ya Ini andalan mekanik banget Karena murah meriah ya harganya Mirip-mirip sama TGP Gak tau ini juga anak perusahaan Gak tau gimana Karena warnanya sama kuning gitu ya Nah oke Seperti biasa Kita pakai piston Rekomendasi PIM Ini ada bolongannya Nah ya Ini karena Kenapa kita Rekomendasikan piston ini Karena memang kita resetnya Pakai piston ini ya Gak pakai piston ori Ataupun piston Yang merek lain Khusus untuk blok OBD kita ya Jadi Memang kita resetnya pakai Piston ini ya Kalau misalkan teman-teman Mau pakai Piston yang lain Saya selalu Rekomendasikan pakai piston ini Karena Ya itu tadi ya Karena kita memang resetnya pakai Piston ini ya Dan yang paling penting ya Dari Semua ini Supaya suaranya halus ya Ini wajib Diganti sama lahir bambunya yang ori ya Hati-hati ya Sekarang lahir bambu Banyak yang KW ya Yang Made innya itu bukan Made in Japan ya Hati-hati ya Ini yang ori kayak gini nih Warnanya cenderung hitam ya Nah Karena bahannya Bagus Ya ini Japan Asli Original Kawasaki Ini untuk kelengkapan ring piston Dan clip ya Jadi teman-teman Udah satu set ya Sama Pistonnya Piston Ring piston Clip Pen ya Udah satu set Sehingga terjangkau Yang gak terjangkau Itu kemarin Cuman bloknya aja Blok bahannya Karena ini Blok bahannya Yang sebagus ini tuh Aduh ya Makanya itu bikin males juga ya Saya jadi istilahnya Prihatin banget Sekarang Udah gitu Harga bloknya mahal ya Harga blok ori baru Itu mahal Ditambah lagi Blok bahannya sekarang mahal juga ya Untuk yang ini Blok ninja Jadi teman-teman Alangkah baiknya Blok yang Di motor Teman-teman itu Pakai aja ya Jadi dikirim ke sini Dikirim ke kita ya Teman-teman boleh kontak saya Di 081-912-821-531 Dan bila ingin melakukan transaksi Rekening saya Satu rekening mandiri Atas nama tata yang Triana ya Jadi intinya Manfaatkan aja yang ada Supaya lebih hemat ya Jadi teman-teman nanti Mungkin di 1,5 jutaan itu Udah set ya nantinya ya Kalau misalkan bloknya Disediakan dari teman-teman Jangan sampai Seperti ini ya Saya juga sampai gak enak hati Karena ini kita dapat Bahan bloknya Melonjak sekali ya Harganya ya Sangat jauh sekali Gak seperti biasanya Oke sebelum kita bahas ke blok Kita lanjut ke Oleh samping racing Ini oleh samping racing Untuk inrayan ya Nanti sebelum bloknya naik Teman-teman wajib Menambahin ini ke tangki Ini sangat kental sekali Mempunyai daya lumas yang sangat tinggi Ini untuk tekarannya 10 mili untuk 1 liter ya Pokoknya 10 mili untuk 1 liter Untuk di blok OB untuk inrayan Nanti untuk patokan bisa Motornya dibawa kenceng Tunggu aja sampai habis setengah botol Atau 500 cc Mungkin 5 kali pul tangki ya Karena ini kan 1 liter Jadi kalau misalkan 1 liternya 10 cc Berarti kurang lebih 50 liter ya 50 liter Untuk 500 cc Untuk 500 cc ya Karena 1 liternya itu Cuma butuh 10 cc aja ya Oli samping di kempis Atau di pompa oli Bebas mau pakai oli apapun Ada 2 yang murah Rekomendasi dari saya Ada idemitsu sama eneos Pastikan origina Kedua oli itu bagus Terus yang membuat citranya jelek Adalah yang KW Itu memang Aduh Geblek banget tuh orang tuh ya Sekarang oli apapun Ada KWnya Mau motul Mau ipon Ada KWnya Jadi jangan Teman-teman tuh berpatok Olinya yang mahal Tetap aja Kalau dapet KW Ya celaka juga ya Jadi hati-hati ya Buat teman-teman Oke ini untuk Si bos Mohon diperhatikan Ini pemakaiannya 10 mili aja ya Untuk 1 liter BBM ya 10 mili ya Jangan lebih Kalau kurang boleh Kurangnya itu di 7 mili 7 mili sampai dengan 10 mili maksimal ya Jangan Gak boleh kurang dari 7 mili Dan gak boleh lebih dari 10 mili untuk 1 liternya ya Untuk oli samping racingnya Oke kita akan Bahas ke bloknya ya Nah ini udah ciamik banget Udah beres porting ya Tuh Dan presisi ya Dan ini udah pemasangan tiang Ya Ada orang yang bilang Tiang kupu-kupu Ya terserah lah Itulah pengertiannya Mau kayak gimana Terserah ya Yang penting ini Yang dimaksudnya Tiang itu seperti ini Tuh ya Emang jadi mirip Kayak kupu-kupu sih Dengan ditambahin tiang ya Nah Penambahan tiang ini Sekali lagi Ini diuntuk Diuntukkan Diperuntukkan Ya sorry Diperuntukkan untuk Supaya Ring piston awet ya Untuk Memadatkan kompresi Dan juga Untuk Menghindari Ring piston nyelip Di bagian Lubang chamber Karena lubang chamber ini Paling besar Apalagi yang udah porting ya Udah di porting itu Biasanya lebar Dan juga tinggi Kalau misalkan Terlalu lebar Dan terlalu tinggi Itu kemungkinan Ring piston nyelip Di situ itu Tinggi banget ya Apalagi yang Belum mengerti Reduce ya Atau Cekung ya Daya cekung ke dalam Nah itu yang bikin Nyelip Kalau mungkin Untuk suhu Yang udah suhu banget Main porting ninja 2 tak Meskipun lebar Dan tinggi Mereka gak Nyelip Untuk ring pistonnya Ketika panas Di bagian Lubang chamber ya Cuman ya Lebih amannya Memang Dikasih tiang Atau ada tiangnya ya Tapi ya Untuk di blok ori Gak mungkin banget ya Karena memang blok ori itu Gak ada tiang Yang gak kayak NSR Ataupun special engine Atau motor motor Eropa 2 taknya itu Rata-rata pake tiang Di bagian chambernya Seperti ini ya Karena memang Motor Eropa itu Gila banget ya Ininya lebar banget nih Lebar dan tinggi Makanya power bawahnya Untuk motor-motor Eropa Ya motor GP ya Sekelas GP Itu power bawahnya Drop banget ya Gigi 1 aja Sampai didorong Di kelas 125 cc Cuman speednya Edan banget ya 125 cc Speednya bisa nyampe 250 km per jam ya Karena memang Lebar banget Untuk sudut-sudut Di bagian Transfer Chambernya ya Nah kalau ini Tidak terlalu ekstrim Karena ini untuk Harian ya Jadi Gak boleh lemot juga Power bawahnya pengen enak Power atasnya juga Pengen ampol ya Nah ini portingannya Bisa teman-teman lihat Ini Saya mengerjakan Paling mahal Kepunyaan Bos Depianto ya Karena jujur ini Kita Gak bisa Ngebantu Untuk masalah Pengadaan Bloknya ya Mohon maaf banget Jadi ini kita Mau gak mau Beli bloknya Yang harganya Mahal banget ya Karena gak ada lagi ya Yang memenuhi kriteria Gak ada Kebanyakan itu Udah dipotong ya Terus juga udah Di OB Sebetulnya sih Boleh-boleh aja ya Kalau misalkan Harganya masih Worth it Buat saya beli Bahan yang OB Ataupun Udah di OB Ataupun udah dipotong Ininya Kalau worth it sih Gak apa-apa Tapi kalau misalkan Udah harganya Mahal Dan udah di OB Kan jadi lebih baik Sekalian mahal Yang masih standar Kayak ini ya Terus di porting Portingnya sesuai Yang kita inginkan Seperti itu ya Nah Ini ada bekas Di sumpel ya Tapi ini udah kita bersihkan Nah ini pake lem porting Karena saya rasa Ini gak perlu Ditutup ya Karena ini udah punya Apa Tiang Jadi Untuk kompresi bawah Saya jamin Udah padat Dan untuk bos Depianto ini mohon Untuk dicuci ulang ya Bos ya Sebelum digunakan Dicuci ulang Pake bensin Semuanya Lubang-lubang disini Disini dicuci pake bensin Semua Terus disini Disini Terus pistonnya juga ya Ini tolong dicuci pake bensin ya Karena Banyak gram-gram Bekas porting ya Nah oke ya Mungkin cukup ya Untuk reviewnya Ya Ini udah Mepet kelebaran Jadi kita pendingkan Untuk blok OB Ya blok OB spesial Mungkin kita garap Tiga lagi Ini yang tiga lagi Juga kita Gak tau Selesai semua Atau harus nunggu Baris lebaran Baru kita kerjakan lagi ya Karena kita Bentrok dengan Setting karbu juga ya Setting karbunya juga Masih numpuk ya Oke ya Buat teman-teman Kita cukupkan Sampai sini aja Kurang lebihnya Saya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax